Kapolri Jendral Istio Sigit Prabowo menemukan fakta terkait kasus pembunuhan Brigadir C. Fakta tersebut adalah Kapolres Metro Jakarta Selatan, yakni Kombes Budi Herdi Susianto, telah datang ke TKP tewasnya Brigadir C. Kapolri juga mengatakan bahwa Kombes Budi dinilai terlalu cepat mengambil kesimpulan dalam kasus Brigadir C. Hal itu disampaikan Kapolri dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI pada hari ini, Rabu 24 Agustus 2022. Kapolri mengatakan pada tanggal 12 Juli, Polres Metro Jakarta Selatan menggelar jumpa pers terkait kasus Brigadir C. Jumpa pers yang dipimpin oleh Kapolres Jakarta Selatan itu dilakukan karena pihaknya telah melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi. Namun Kapolri menyebut bahwa olah TKP dan pemeriksaan itu telah mendapatkan intervensi dari FS. Sehingga proses penyelidikan dan olah TKP yang dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan dianggap tidak profesional. Kapolri menuturkan dalam jumpa pers, Kombes Budi juga menyampaikan terkait hasil otopsi Brigadir C. Diketahui hasil otopsi Brigadir C dari Polres Metro Jakarta Selatan berbeda dengan hasil penyelidikan Timsus. Oleh karenanya, Kapolri menilai Kombes Budi terlalu cepat mengambil kesimpulan dalam kasus Brigadir C. Selain itu, Kapolri mengatakan seiring berjalannya waktu didapati bahwa Kapolres Jakarta Selatan terlambat saat ke TKP tewasnya Brigadir C. Olah TKP dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan telah mendapatkan intervensi dari Saudara FS. Sehingga proses penyelidikan dan olah TKP yang dilaksanakan menjadi tidak profesional. Narasi yang disampaikan oleh Kapolres secara umum menjelaskan bahwa penanganan peristiwa di Durian III telah sesuai dengan prosedur dan kronologis. Diawali dengan terhadapnya pelecehan terhadap Saudara P, sehingga kemudian terjadi hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan, di mana kemudian Kapolres juga menjelaskan hasil otopsi sementara saat itu disampaikan ada perkenaan 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Tentunya hal ini juga menjadi pertanyaan karena apa yang disampaikan oleh Kapolres tersebut tentunya terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dan kemudian didapati bahwa Kapolres datang terlambat pada saat ke TKP. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!